Bisa jadi ada orang yang melakukan perbuatan aneh, nyeleneh, atau maaf, kebodohan, dan kekonyolan. Misalnya menyebarkan foto menginjak Al-Quran, mengolok-ngolok nabi dan syariat, siaran live makan babi sambil berjilbab. Hendaknya kita tidak ikut menyebarkan dan ikut-ikutan share foto mereka tanpa pertimbangan, karena membuat orang tersebut semakin terkenal padahal bukan siapa-siapa. Orang tersebut tujuannya hanya mencari sensasi, semakin ditanggapi, semakin senang, dan semakin berulah. Dalam pepatah Arab disebutkan Bala Fi Ma'i Zamzam Liyash Tahir. Dia mengencingi sumur zamzam agar terkenal, atau stop making stupid people famous, waktu kita habis untuk mengurusi orang bodoh. Jika dampak perbuatan itu besar, maka hendaknya kita membuat tanggapan meluruskan tanpa harus menimbulkan kegaduhan berikutnya.